Sebelum menonton video ini, sudahkah kalian berbuat baik hari ini guys? Kalau belum, silahkan subscribe dulu video ini, karena subscribe adalah salah satu perbuatan baik dan bentuk support mendukung channel ini sehingga lebih maju. Selamat menonton! Halo guys, ketemu lagi di channel Saiko PKXD. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Nah disini aku udah bersama teman-temanku ya guys ya. Aku culik mereka satu persatu untuk menemahani ku, mereview rumahku sendiri ya guys ya. Ada Zenith, ada Kaniska, dan juga ada Dianza ya guys ya. Nah disini kita langsung aja merubah rumah kita menjadi rumah lab ya guys ya. Aku mau mereview rumah lab. Ini adalah salah satu rumah favoritku ya guys ya. Karena di rumah lab ini kita bisa bikin jembatan panjang banget tanpa harus terputus ya guys ya. Atau harus mental kembali ke pintu depan ya guys ya. Yang pertama kita langsung menuju ruang sini guys. Kalau kalian mampir di rumah labku, kalian masuk dulu kesini ya guys ya. Lihat keluarga kucing disini dan kalian bisa berfoto bersama keluarga kucing hitam disini ya guys ya. Namanya keluarga Neko Kurochan. Ya itu aku ngasal aja ya guys ya. Nah disini udah ada kucing besar-besar dan bibi kecil-kecil. Dan kemudian kita di sisi sebelah sini ada ayunan guys. Nah disini buat ayunan, buat bersantai bersama siapa ya guys ya ya. Bersama teman kalian ya guys ya. Nah disini kemudian disini aku taruh pohon besar sebagai pajangan doang guys. Disini seperti biasa ya guys ya rumahku selalu kosong ya guys ya. Nah di jendela sini ada tempat duduk untuk tiga orang guys. Nah disini ada Kanishka dan juga Dianza udah duduk disini ya guys ya. Zen ini kemana dari tadi gak mau bagian duduk ya guys ya. Nah sekarang di sisi sebelah sini ada trampolin unicorn yang besar ini ya guys ya. Dan juga ada beberapa boneka dan pemandangan yang aku taruh disini ya guys ya. Nah silahkan tuh. Nah Kanishka mencoba untuk trampolinnya ya guys ya. Kemudian Zen juga tuh akhirnya dia mau mencoba juga ya guys ya. Dari tadi dia gak kebagian bangku ya guys ya. Nah kayaknya mereka pada seneng. Ini sih nih Zen wala gak kelar-kelar ya guys ya. Dia betah banget mainan trampolin ya guys ya. Langsung aja kita acek menuju ke lantai atas. Nah di lantai atas disini aku taruh pohon juga ya guys ya. Pohon sakura warna ungu dan pink kemudian ada ayunan di bawahnya. Dan juga di bagian kaca itu di bagian luarnya. Aku kasih ornament apa namanya. Ornament kayak pemandangan view gitu. Tapi jangan salah guys itu kita bisa masukin ya guys ya. Kita bisa masuk lewat sini. Kita harus melompatin atap rumah kita ini ya guys ya. Dan hati-hati karena kalau kita melakukan kesalahan kita akan mental kembali tuh kan. Kita mental kembali ya guys ya. Disana kita jangan melompat pake kaki ya guys ya. Kalau di rumahku yang di atap awan sini. Kita melompatnya harus pake alat mainan. Biar gak mental kembali ke pintu masuk ya guys ya. Nah disini kita langsung aja. Wah kanis kan udah disini. Dia udah tau jalannya ya guys ya. Apa dia udah pernah kesini ya. Aku juga gak tau nih. Nah itu Zen dan juga Deyanza masih bingung. Gimana kok bisa masuk ke dalam jendela sini ya guys ya. Zennya masih ini ya guys ya. Apa belum pernah kesini kayaknya dia itu gak. Belum pernah main ke rumahku. Jadi dia gak tau masih kaget ya guys ya. Oke langsung aja kita nyala. Ya disini aku taruh juga perlangkat alat pesta ya guys ya. Ada musik, ada panggung. Kemudian ada beberapa macam hal lainnya ya guys ya. Kemudian kita mau coba ajakin mereka ke tempat lain dulu guys. Kita kembali. Nah kita mau menuju ke balon ya guys ya. Nah kita ajak mereka nih dia gak bisa masuk ya guys ya. Gak aku kasih alat untuk masuk disini guys. Masuknya harus lewat belakang dan melompati rumah ya guys ya. Nah disini aku ajak mereka untuk main balon. Ini Zen kemana sih ini malah pergi sendiri ya guys ya. Nah itu dia orangnya. Kita suruh masuk dulu nih. Nah ini kita bisa main balon disini ya guys ya. Ayo main, ayo naik. Gak ada yang naik guys. Aku malah dinaikin sama mereka. Dan ketika kita udah masuk balon. Kita bisa melihat pemandangan sekitaran rumahku ya guys ya. Ada jembatan panjang dan macem-macem lainnya. Ada atap awan. Kemudian ada view yang dari kaca tadi ya guys ya. Humanscape namanya itu kalau menurutku ya. Atau Diorama Manusia. Karena emang pemandangannya isinya nanti manusia ya guys ya. Di dalam kaca aquarium tadi ya guys ya. Oke langsung aja kita ajak mereka menuju ke taman belakang ya guys ya. Jadi rumahku ini emang kosongan guys dalamnya. Cuman kalau yang aku hias biasanya emang bagian-bagian tempat rahasianya. Seperti ini guys. Ini juga ini kan tempat rahasianya. Rumah banget ya guys ya. Rumah lagi punya tempat rahasianya yang sebesar ini guys. Lumayan sih guys. Untuk dibikin sesuatu yang unik ya guys ya. Ini di sini aku bikin dengan atap langit yang mengeluarkan air hujan. Berasal dari tembakan kertas guys. Nah di sini juga aku kasih mesin DJ dari Family APK. Kemudian di sini juga ada alat musik. Kita nyalakan dulu ya guys ya. Biar semuanya orang pada berpesta di sini. Kemudian ada juga alat dansa K-pop. Nah ya guys ya. Nah Zen juga masih joget-joget sendiri tuh. Sambil bilang luar biasa. Kamu belum pernah main ke rumahku ya Zen. Kasian banget Zen. Lain kali aku ajak lagi ya ke rumahku yang lain ya. Jadi biar kamu tahu nanti rumah-rumahku yang kosong semua. Karena semua perabotannya ada di luar. Dan di sini tuh aku pasang perabot sampai habis ya guys ya. Stoknya full ini kayaknya kalau nggak salah 2,5 ya. 250. Dan itu semuanya habis. Ini kemana tadi desainnya ya guys ya. Dia ketinggalan mulu ya guys ya. Kita coba cari dulu apakah dia masih ada di rumah atau lost connect. Nah dia akhirnya dateng nih. Dateng-dateng lompat guys. Ya ampun ya ada. Kita langsung aja kita menuju ke jembatan. Jembatan apa ini namanya guys ya. Jembatan di atas awan ya. Yang kita udah bikin. Dan di rumah lab ini yang aku seneng. Satu-satunya rumah yang bisa bikin jembatan sepanjang ini ya guys ya. Sebenernya itu masih bisa panjang lagi guys. Cuman aku males meneruskan. Karena emang sangat tricky dan pake skill ya guys ya. Jika kalian tidak bisa menggunakan jari jemari kalian dengan baik. Walaupun kalian punya teorinya pun. Kalian nggak akan bisa untuk membuatnya guys. Karena ini membutuhkan skill penempatan lantai dansa yang sangat. Yang sangat tepat ya guys ya. Jadi aku putuskan udahlah segini. Udah cukup panjang ya guys ya. Ini juga udah bagus banget kalau buat foto. Nah juga kelihatan guys. Ada rumah Hello Kitty ya guys ya. Yang dijual di ujung awan itu ya guys ya. Jadi disana tuh adalah letak dari kota kayaknya guys. Kota tapi tinggal terlihat rumah Hello Kitty-nya saja ya guys ya. Saking panjangnya jembatanku ini menembus ke arah ke perkotaan guys. Ini jembatannya ya guys ya. Disana kayak ada nuansa kembang api. Kemudian ada rumah Hello Kitty 2 ya. Burger Hello Kitty sama Hello Kitty yang versi pertama ya guys ya. Kalau waktu itu kita pernah review rumahku juga. Itu kelihatan topi dari robot arcade yang besar itu. Coyang arcade ya guys ya. Nah disini sekarang kelihatan apa namanya. Harumah Hello Kitty ya guys ya. Dan juga ada kayak petasan ungu itu apa ya guys ya. Aku juga kurang paham ya guys ya. Ini Zen lagi foto nih guys. Jadi ya kita tungguin aja ya guys ya. Oke guys aku juga mau jelasin beberapa hal yang aku taruh disini ya guys ya. Disini ada panggung untuk pesta juga disini. Pesta di atas langit ya guys ya. Menyenangkan sekali guys. Kita pernah melakukan beberapa kali dengan teman-temanku ya guys ya. Disini ya guys ya. Kemudian ini Zen lama banget. Woi fotomu lo ayo kita lanjutin perjalanan mereview rumahku nih. Ini kebetulan yang ikut disini kayaknya belum pernah pada mampir ke rumahku deh. Kayak Denza ini kebetulan baru pertama kali. Zen juga. Kalau Kanishka pernah apa ya. Pernah mungkin ya. Dan dia udah tau selup-belup rumahku juga sih kayaknya. Nah disini aku kasih tempat duduk ya guys ya. Tempat duduk untuk ya bersantai sih sebenarnya. Buat bersantai dan juga buat ngobrol-ngobrol aja ya guys ya. Ngobrol di atas langit kan lumayan menyenangkan ya guys ya. Oke langsung kita menuju ke jalan rahasia di tempat humanscape tadi ya guys ya. Atau yang mirip aquarium tadi ya guys ya. Yang kita gak kasih tau jalan masuknya ya guys ya. Nah disini aku kasih tau kalian bagaimana cara untuk memasuki area. Dari aquarium tersebut ya guys ya. Ini Kanishka malah mau baru mau kesana. Ayo ikutin aku. Tapi ini agak sedikit tricky ya guys ya. Karena di atas atap awan itu. Kalau kita melakukan gerakan salah kita akan kelempar ke pintu masuk nih guys. Nah disini juga sebenarnya aku kasih. Nah kan kita jangan sampai menyentuh bagian atap rumah ya guys ya. Karena kita akan terlempar kembali ke bagian depan rumah sini guys. Jadi untuk menuju ke aquarium itu emang agak tricky ya guys ya. Lebih baik kita menggunakan payung atau juga armor yang lompat bisa atau armor terbang. Nah ini kalau pakai payung lebih aman sih guys. Ingat sekali pencet. Udah langsung sampai ya guys ya. Nah disini kita udah langsung berada di bagian dalam aquarium itu ya guys ya. Atau pemandangan itu ya guys ya. Nah disini aku menunggu teman-teman kepada masuk nih guys. Yang udah berhasil tuh dari tadi tuh Kanishka ya guys ya. Yang lain tuh kayaknya kok belum ngerti cara masuknya ya. Kita cek dulu deh. Apakah dia masih ada disini atau enggak ya guys ya. Tuh pada kemana ya guys ya. Ini pada gak kelihatan ya guys ya. Nah itu masih pada di luar dong ya ampun. Mereka belum notis ya guys ya bahwa caranya itu harus ngelompatin rumah ya guys ya. Oke langsung aja kita ajarin nanti ya guys ya. Tapi sebelum itu kita ledekin dulu ya guys ya. Adil. Udah dikasih tau tapi belum ngerti juga ya guys ya. Oke gak apa-apa sih guys. Jadi abis ini kita mau lanjut main dulu. Tapi video kita sampai disini ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. And see you on the next video guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax